Babat Agung Ksatria Pasundan, Karya Faris Pradipta, Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-42, selamat mendengarkan. Jaya menghela nafas sambil menatap cangkir minumannya, Yah aku mulai terbiasa istriku, setelah aku benar-benar meresapi nasihat guru, aku mulai bisa nerima, ikhlas dengan keadaanku yang sekarang, Yah walaupun pengangkatanku menjadi tumenggung hanya sebagai hadiah hiburan dari Sultan dan jadi bahan olok-olok para pembesar Banten. Tapi aku ikhlas, coba kalau aku bersikeras menjadi Raja Mega Mendung waktu itu dan perang tetap meletus, akan banyak sekali jatuh korban dan akulah yang paling bertanggung jawab akan hal itu. Biarlah itu berlalu, dan aku juga senang bisa mempelajari banyak hal baru terutama tentang bagaimana Banten membangun negerinya menjadi sebesar ini. Galuh merasa senang melihat suaminya sudah baikan dan sudah mulai bisa menerima nasibnya yang sekarang, ia memilih diam menyimak suaminya yang asyik bercerita. Banten adalah negara yang sangat hebat, sejujurnya akan sangat sulit bagi Mega Mendung untuk menyusul atau minimal menyamai Banten. Banten adalah negara maritim sehingga negaranya lebih maju, sumber ekonomi utama mereka adalah perdagangan sehingga Banten menjadi negara yang banyak bergaul dengan negara lain, pikiran mereka pun lebih terbuka. Tidak seperti Mega Mendung yang menyandarkan perekonomian negaranya hanya dari pertanian saja. Orang-orang Banten pun lebih tangguh karena setiap harinya terbiasa melaut menantang badai dan gelombang, menerjang maut, papar Jaya. Saat itu tiba-tiba sebatang pisau kecil melesat dari luar jendela dan menancap di tiang ruang makan rumah itu, Jaya dan Galuh terperanjat kaget. Siapa itu? Bentak Jaya yang segera melompat dan menengok keluar jendela, ia hanya melihat bayangan berwarna hijau melesat melompati benteng tembok rumahnya yang tinggi dengan sangat cepat. Siapapun orang itu pastilah ia memiliki ilmu peringan tubuh yang sempurna. Surat, surat apa ini kakang? Tanya Galuh setelah mengambil surat yang diikat ke pisau kecil tersebut. Bacalah Nyai Pintajaya. Galuh terkejut ketika membaca surat itu. Isinya, kakang terima kasih sudah memberikan satu kenangan manis yang tak akan pernah aku lupakan. Aku harap kita akan segera bertemu kembali. Tertanda pengagum rahasiamu. Kakang apa ini? Bentak Galuh dengan suara tinggi. Karena saat itu juga hatinya langsung dibakar oleh api cemburu. Aku tidak tahu Nyai. Aku tidak mengerti mengapa sampai ada yang mengirim surat begini rupa padaku. Jawab Jaya yang juga kebingungan dengan surat tersebut. Kakang pernikahan kita baru genap satu bulan. Belum satu tahun. Tapi kau sudah berani macam-macam. Memang gadis hutan seperti aku tidak menarik. Seperti gadis-gadis kota di Surasawan ini yang terkenal akan kecantikannya. Semprot Galuh merajuk. Nyai percayalah padaku. Seharian ini aku bersama Indra Paksi. Mulai belajar di Masjid Agung. Lalu kekesatriaan. Sampai berkeliling melihat kota Surasawan. Kamu bisa tanya dia. Aku tidak berbuat yang macam-macam. Apalagi menggoda gadis-gadis kota. Jelas Jaya berusaha menenangkan istrinya. Terserah kamu saja. Pungkas Galuh sambil melangkah masuk ke kamarnya. Lalu membanting pintu kamarnya. Jaya hanya bisa terdiam sambil memperhatikan surat dari pengirim gelap itu. Dengan penasaran yang teramat sangat. Di rumah kediaman Juragan Kertajaya, Angsoka tidak memejamkan matanya. Ia nampak gelisah hanya membalik-balikan badannya saja. Hingga pada saat tengah malam, Ohtumenggung Jaya laksana. Desahnya sambil memegangi dadanya yang ditotok Jaya tadi sore. Gadis itu terus teringat pada Jaya dan terus memikirkan tuan penolongnya itu. Dadanya terasa hangat dan perlahan menjadi sakit. Bukan sakit akibat luka dalam yang ia dapat sore tadi. Tapi karena ada suatu perasaan aneh yang menusuk-nusuk saat bayangan Jaya terus menempel di pelupuk matanya. Ia membayangkan dirinya bersama Jaya duduk bersanding di pelaminan dengan mengenakan pakaian pengantin yang mewah. Lalu Jaya menyuapinya makan. Oh alangkah sungguh bahagianya kalau itu terjadi pikirnya. Kira-kira apa yang dipikirkan Kakang Tumenggung sewaktu membaca suratku? Adakah ia akan menyadari kalau akulah yang mengiriminya surat? Ia lalu menutupi wajahnya yang memerah dengan bantalnya. Oh Gusti bagaimana kalau ia tahu kalau aku yang mengiriminya surat dan, dan, ia akan datang untuk melamarku, batinnya. Ia lalu memegang lagi dadanya yang tadi ditotok oleh Jaya. Besok aku harus bertemu dengannya lagi. Ya aku harus menemuinya lagi untuk menyampaikan perasaanku padanya, tekadnya. Tumenggung Tumenggung Tumagus Jaya laksana, kau harus menjadi milikku, tekadnya sambil mengepalkan tangannya. Keesokan harinya menjelang sore, Angsoka yang sudah berdandan cantik sekali dan mengenakan pakaian terbagus menurutnya, memacu kudanya menuju ke muara tempat kemarin ia bertemu dengan Jaya. Apakah hari ini Kakang Tumenggung akan lewat ke sini lagi, atau sebaiknya aku langsung saja ke rumahnya? Pikir Angsoka. Ah tidak, kalau aku langsung ke rumahnya aku bisa dianggap gadis yang tidak sopan dan tidak tahu adat, apalagi ia seorang Tumenggung dan rumahnya berada di kompleks para pejabat keraton? Ia lalu menjalankan kudanya perlahan ke arah pelabuhan. Aku harus bagaimana, aku ingin sekali bertemu dengan Kakang Tumenggung, tanya gadis itu pada dirinya sendiri. Oh Gusti, aku baru satu kali bertemu dengannya, tapi dia sudah membuat aku tergila-gila begini, ratapnya. Ia lalu memegang lagi dadanya yang kemarin ditotok Jaya, seorang gadis yang masih suci memang seharusnya tidak disentuh oleh seorang laki-laki. Tapi terus terang saja, sentuhan itu menimbulkan perasaan aneh dalam jiwaku, aku bahagia disentuh oleh laki-laki itu. Desahnya sambil tersenyum sendiri mengingat wajah Jaya saat sedang menotoknya kemarin. Tiba-tiba mata kucingnya yang jeli lagi tajam itu melihat orang yang ditunggu-tunggunya itu sedang berkuda ke arahnya dari kejauhan. Eh itu kan Kakang Tumenggung, dia menuju kemari, jerit hatinya yang kegirangan melihat Jaya laksana bersama Indra Paksi sedang berkuda ke arah tempatnya berada. Gadis ini langsung mendapatkan akal untuk menarik perhatian Jaya, ia memacu kudanya dengan kecepatan tinggi kembali ke muara. Sekonyong-konyong ia memukul pantat kudanya hingga kuda itu menjadi binal dan gadis itu jatuh terjungkal dengan sengaja. Ang Soka meringis menahan sakit di kaki kirinya yang terkilir, ketika ia mendengar suara derap kaki kuda semakin mendekat ia pura-pura pingsan. Aku masih agak khawatir ada bajak laut yang berhasil menerobos ke sini lagi-lagi Indra, ucap Jaya pada Indra Paksi. Saya pun demikian Raden, meskipun pasukan penjaga sudah memblokir jalan ke muara ini dari pantai, tapi tidak ada salahnya kalau kita berpatroli melihat-lihat sahut Indra Paksi. Beberapa tombak kemudian Jaya melihat ada seekor kuda yang tidak ada penunggangnya. Ia menghentikan kudanya, lo kuda siapa itu, tanya Jaya. Ia lalu turun dari kudanya dan menghampiri kuda itu. Indra Paksi pun turun lalu mengikutinya. Jaya lalu melihat-lihat berkeliling, sampai ia melihat seorang gadis berpakaian biru sedang tergeletak pingsan di balik semak belukar. Ang Soka, lo kenapa lagi anak itu, tanya Jaya lalu menghampiri Ang Soka. Sepertinya ia jatuh dari kuda, kita harus menolongnya, ucap Jaya pada Indra Paksi. Ang Soka lalu menggeliat sambil memegangi kepalanya. Aduh di mana aku, tanyanya dengan mata yang masih setengah tertutup. Teteh ada di jalanan, dekat muara pelabuhan Banten, jangan banyak bergerak dulu, lebih baik segera ambil nafas dalam-dalam agar tidak pusing, jawab Jaya. Ang Soka masih terus mengadu-adu, ia lalu membuka matanya dan menatap orang di hadapannya. Kanjeng Tumenggung, terima kasih, lagi-lagi kanjeng menolongku, ucap gadis bermata kucing ini. Loh teteh sudah tahu siapa aku, padahal kemarin aku tidak sempat memperkenalkan diriku, tanya Jaya. Tentu saja tahu, siapa yang tidak kenal Tumenggung Jaya laksana alias pendekar dari lembah akhirat yang namanya begitu menggetarkan dunia persilatan, sahut Ang Soka sambil malu-malu. Ah teteh terlalu melebih-lebihkan, ungkap Jaya. Tolong jangan panggil saya, teteh Kanjeng Tumenggung, panggil saja saya, Ang Soka, pinta Ang Soka sambil tersipu-sipu. Oh iya, kamu kenapa sampai pingsan di sini, Ang Soka, apakah ada bajak laut lagi, tanya Jaya. Ang Soka menggelengkan kepalanya, tidak, saya sedang berlatih menunggang kuda di sini, eh saya kurang erat memegang kekang saat kudaku berlari kencang. Tahu-tahu saya jatuh terjungkal dan pandangan mata saya jadi gelap, jelas Ang Soka. Ang Soka lalu bangun untuk berdiri, aduh, aduh, ringisnya, jatuh sambil memegangi kaki kirinya, Jaya menangkap tubuhnya, ia terus meringis kesakitan memegangi kaki kirinya, kakiku, aduh. Jaya melihat kaki kiri Ang Soka, mungkin terkilir, coba saya lihat, tawar Jaya. Jangan kanjeng, tolak Ang Soka dengan malu-malu. Jaya menatap mata Ang Soka dengan seulas senyum terlukis di wajahnya yang tampan tersebut, Ang Soka saya mau mengurut kakimu, supaya bisa jalan dan tidak bengkak. Ang Soka tersenyum sambil tersipu dan menundukan wajahnya, saya malu kanjeng. Sang tumenggung yang kulitnya putih langsat ini menyunggingkan senyumnya yang membuat Ang Soka semakin salah tingkah, aku tidak bermaksud jahat, kemarin juga aku tidak mengapa-apakan kamu, bukan? Ang Soka semakin tersipu malu-malu membayangkan dirinya akan kembali disentuh oleh pria yang ia taksir dihadapannya itu, saya malu kanjeng, lagi pula kaki saya jelek. Jaya tertawa kecil sambil menatap kaki Ang Soka, lo aku kan hendak menolongmu, bukan untuk memainkan kakimu, lagi pula kakimu bagus kok. Jaya maklum kalau Ang Soka malu pada Indra Paksi, tapi ia juga paham kalau Indra tidak bisa meninggalkannya begitu saja sebab ia adalah mata dan telinga bagi Sultan Banten untuk setiap gerak-gerik Jaya. Maka ia pun berkata pada Indra, Indra, saya akan menolong gadis ini sebentar, kamu tunggulah di batas kota, saya akan segera kembali. Indra Paksi berpikir sejenak, sebenarnya ia tidak boleh meninggalkan Jaya tapi ia juga maklum dengan keadaan si gadis, maka ia pun menuruti perintah Jaya. Dengar, kakimu tidak akan baik kalau tidak diurut, dan seperti kemarin, aku tidak bisa menolongmu tanpa menyentuhmu, lagi pula ini adalah tempat yang sepi, kalau aku ke kota dulu untuk memanggil pertolongan cukup memakan waktu, bagaimana? Ang Soka tertawa dalam hatinya karena memang inilah yang ia inginkan. Ia lalu mengangguk malu-malu tapi sambil tersenyum centil, baiklah, tapi tolong pelan-pelan saja kanjeng. Kemudian Ang Soka menyingkapkan kain sampingnya agak tinggi yang membuat kaki dan paha bagian bawahnya yang putih mulus terlihat, Jaya menelan ludahnya melihat kaki dan paha putih mulus yang ditumbuhi bulu-bulu halus itu. Jaya berusaha bersabar menghadapi godaan ini karena niatnya adalah untuk menolong semata, meskipun bagaimanapun sebagai seorang laki-laki pastilah jantungnya berdebar juga melihat kaki dan paha putih mulus yang ditumbuhi bulu-bulu halus itu, apalagi ketika aroma tubuh Ang Soka yang harum terhirup oleh hidungnya. Dengan menguatkan hatinya, ia pun mulai mengurut kaki Ang Soka sambil mengalirkan tenaga dalamnya agar kaki yang diurut cepat sembuh. Ang Soka menjerit-jerit kesakitan tapi juga menikmati urutan Jaya di kakinya, meskipun menjerit-jerit aduh sakit tapi matanya tak bisa lepas dari wajah Jaya yang sedang mengurutnya, hatinya senang sekali berbunga-bunga. Setelah beberapa saat, rasa sakitnya perlahan hilang berganti rasa nyaman ketika ia merasa ada aliran tenaga dalam dari Jaya ke kakinya yang terkilir. Kembali gadis itu membayangkan ia dan Jaya bersanding di atas pelaminan, rasanya pasti nikmat sekali ketika Jaya memeluknya dan mengecup bibirnya. Bagaimana rasanya? Tanya Jaya setelah selesai mengurut dan mengalirkan tenaga dalamnya. Ang Soka menggerak-gerakan kaki kirinya, kakinya sudah tidak sakit lagi, ia hanya merasa sedikit agak kaku saja di bekas tempat ototnya terkilir. Terima kasih Kanjeng, kaki saya langsung baik, serasa tidak pernah terkilir, dua kali saya ditolong Kanjeng, terima kasih, Kanjeng begitu baik mau menolong saya. Jaya tersenyum lebar yang membuat jantung Ang Soka berdegup semakin tak menentu. Siapapun akan berlaku baik untuk gadis secantik kamu, oh ya jangan lupa untuk merendam kakimu dengan air dingin untuk menghilangkan bengkaknya, jangan gunakan air panas atau parem karena malah akan memperbesar bengkakmu, ucap Jaya. Si gadis semakin tersipu-sipu disebut cantik oleh Jaya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya katakan pada Kanjeng, ucap Ang Soka dengan canggung dan wajah merona merah. Apa itu katakan saja, silahkan tanya Jaya. Sejujurnya saat kemarin saya tidak menyangka kalau Kanjeng ternyata seorang tumenggung, ucap Ang Soka dengan centil. Jaya tertawa, hahaha, apakah aku tidak pantas menjadi seorang tumenggung? Ang Soka menggelengkan kepalanya, pantas sangat pantas, bahkan kalau melihat sinaran dari wajah Kanjeng, Kanjeng malah seperti seorang sultan atau raja. Jaya menggeleng-gelengkan kepalanya, Jaya menghela nafas panjang, ia tidak menjawab pertanyaan Ang Soka yang sudah bisa ia tebak ke mana arahnya tersebut. Maaf, kita harus segera pulang karena sudah hampir maghrib, apa ada lagi yang mau kamu bicarakan, tanya Jaya. Ang Soka tertawa tersipu malu-malu. M, tidak apa-apa, saya hanya mengucapkan terima kasih karena sudah dua kali Kanjeng menolong saya. Jaya mengangguk sambil tersenyum, sebenarnya ia merasa tidak nyaman berlama-lama dengan Ang Soka karena takut terjadi fitnah. Ia juga sudah dapat menduga apa maksud Ang Soka yang sebenarnya padanya, apalagi Ang Soka begitu getol, menyerang, dengan senyum manja dan centilnya. M, maka ia berkata, aku dengan senang hati melakukannya, dan aku tidak minta imbalan apapun, sudah. Jaya lalu berbalik dan hendak naik ke atas kudanya. Ang Soka menggigit bibirnya, ia masih ingin berbincang dengan Jaya dan mengutarakan isi hatinya, tapi ia merasa sangat canggung. M, maka ia mengumpulkan keberaniannya, ia pun memanggil Jaya lagi, Kanjeng, panggilnya. Jaya menoleh lagi pada Ang Soka, ada apalagi Ang Soka, tanya Jaya. Ang Soka melangkah melenggak lenggok sambil tersenyum menggoda. Apakah Kanjeng sudah mempunyai kekasih? Jaya tertawa kekasih, tentu saja tidak. Ang Soka tersenyum manis sekali mendengarnya, hatinya gembira sekali saat mendengar jawaban sang tumenggung sesuai dengan harapannya, sungguh Kanjeng tidak punya kekasih? Jaya mengangguk, sungguh, Ang Soka tersenyum semakin lebar, tapi senyumnya langsung berubah ketika Jaya meneruskan ucapannya. Karena di rumahku ada seorang yang menungguku dengan setia, menyambutku dengan hangat dan mesra ketika aku pulang, ia orang yang selalu meladeni aku. Maaf aku permisi dulu, kamu juga sebaiknya lekas pulang. Hati-hati jangan cepat-cepat memacu kudamu. Pungkas Jaya yang akhirnya berterus terang sambil naik ke atas kudanya lalu memacunya meninggalkan Ang Soka seorang diri. Langit serasa runtuh bagi Ang Soka, hatinya yang cerah terang berbunga-bunga langsung berubah menjadi hujan badai disertai petir, sakit sekali rasanya ketika tadinya angannya diangkat ke awang-awang tiba-tiba jatuh ke bumi. Ang Soka menggigit bibirnya menahan perih yang teramat sangat, dua butiran bening jatuh dari matanya yang memandang kepergian Jaya, jadi dia sudah punya istri. Oh Gusti kenapa jadi begini, rintihnya perih, ia lalu naik ke atas kudanya dan memacunya pulang ke arah kota Surasawan. Beberapa tombak dari sana, galuh parwati yang tak lain adalah istri sang Tumenggung mengintip semua peristiwa itu dari atas sebuah pohon dengan dada sesak dan kepala panas tanpa diketahui oleh Jaya dan Ang Soka. Kakang, jadi benar dugaanku, kamu bermain dengan wanita lain, huh dasar lelaki, selalu ingin lebih geramnya. Ia lalu melompat turun dan menghampiri kereta kudanya, mengbarna, mamang tahu siapa gadis itu, tanya galuh pada kusir keretanya yang tadi ikut mengintip. Tahu Gusti, ia adalah Ang Soka putri Juragan Kertajaya. Galuh mengangguk-angguk mamang tahu di mana rumahnya, mengbarna mengangguk rumahnya di pusat kota Surasawan, dekat pasar Alun-Alun. Galuh menatap ke arah kepergian Ang Soka, baik, antarkan saya ke rumah gadis itu. Galuh pun masuk ke dalam keretanya, mengbarna segera memacu kereta tersebut ke arah kota Surasawan. Di rumah Juragan Kertajaya, Ang Soka menangis sejadi-jadinya yang membuat kedua orang tuanya bingung, Loh kamu kenapa teh, tanya Nyai Kertajaya. Saya, saya, Ang Soka tidak dapat meneruskan ucapannya karena terisak hebat. Bilang yang benar, apa yang terjadi pada teh-teh, tanya Juragan Kertajaya. Ternyata, ternyata dia sudah punya istri, ratap Ang Soka. Sudah punya istri, apa maksudmu, siapa yang sudah punya istri, tanya Nyai Kertajaya. Ang Soka pun menceritakan semuanya. Bukan main marahnya Juragan Kertajaya, matanya memelototi putri sulungnya. Ini benar-benar keterlaluan, dia mendatangi dan mencegat seorang laki-laki di jalanan. Gila, kenapa kamu tidak bilang kalau pria yang kamu taksir itu tumenggung jaya laksana. Toloh, semua orang juga tahu kalau dia sudah memiliki seorang istri. Istrinya itu seorang pendekar murid si dewa pengemis. Terkejutlah Ang Soka mendengar ucapan ayahnya. Jadi ayah tahu kalau dia sudah punya istri? Ayahnya melotot, ya tahu, semua orang juga tahu. Kenapa ayah tidak memberi tahu aku kalau dia sudah punya istri? Bentak Ang Soka histeris. Juragan Kertajaya mendengus-denguskan nafasnya saking marahnya pada putri sulungnya itu. Kamu itu bukan gadis yang tidak laku. Aku masih sanggup mencarikan kamu suami yang terhormat juga kaya. Bukannya dengan seorang pria yang sudah beristri. Seperti perempuan jalan saja, maki juragan Kertajaya pada anaknya yang membuat tangis Ang Soka semakin hebat. Tapi saya mencintai kanjeng tumenggung jaya laksana. Saya tidak tahu kalau dia sudah punya istri. Sudahlah pak, jangan terlalu keras pada putri kita. Ia sedang menangis. Jangan tambah bebannya dengan memarahinya. Lerai Nyai Kertajaya sementara kedua adik laki-laki Ang Soka hanya terdiam takut melihat kemarahan ayahnya. Karena dia yang sengaja menyeramkan air comberan ke rumah ini, ke wajahku. Kamu tahu tumenggung jaya laksana adalah abdi kesayangan sultan. Sekarang mau ditaruh di mana mukaku kalau semua orang di Banten tahu putri sulung Kertajaya menggoda seorang pejabat yang sudah beristri bentaknya dengan suara yang tidak kira-kira kerasnya. Ia langsung mencekal kerah baju Ang Soka yang sedang menangis. Istrinya segera menahannya, katakan, kenapa kamu sampai mencegat tumenggung jaya laksana, hah? Ang Soka menelan ludahnya melihat kemarahan ayahnya yang luar biasa itu, karena, karena saya mencintainya ayah. Mata juragan Kertajaya melotot seolah mau meloncat, mencintainya, sekarang kau sudah tahu dia sudah mempunyai istri, apakah kau masih mencintainya? Ang Soka ketakutan setengah mati, tapi karena perasaannya pada jaya terlalu besar, ia pun memberanikan diri menjawab, saya tidak keberatan dijadikan istri kedua atau jadi selir pun saya bersedia. Murkalah juragan Kertajaya, apakah kau sadar dengan omonganmu, apakah kau sudah gila? Istrinya segera melepaskan cengkeraman tangan suaminya di kerah baju Ang Soka, sudahlah kakang sudah eling, bagaimanapun dia adalah putri kita, darah daging kita, sebesar apapun kesalahannya itu adalah tanggung jawab kita, pinta istrinya sambil menangis. Akhirnya juragan Kertajaya melepaskan anaknya, ia lalu menghembuskan nafas berat sambil menatap ke atas langit-langit rumahnya, saya malu sekali nyai, malu, keluarga kita akan menjadi bahan gunjingan di Banten ini karena berani menggoda seorang tumenggung yang sudah beristri, desahnya lemas. Sang juragan lalu menjatuhkan tubuhnya di atas kursi, sekarang kita harus bagaimana nyai, saya tidak tahu harus bagaimana. Nyai Kertajaya terdiam sebentar, ia lalu menatap wajah putrinya yang sedang menangis sesegukan, Mestinya teteh tahu kalau hal seperti itu tidak pantas kamu lakukan, kamu seorang gadis, anak seorang saudagar ternama di Banten ini, kita semua jadi malu, nasihatnya dengan lembut sambil mengelus-elus rambut putri sulungnya itu. Saya tidak tahu kalau dia sudah punya istri, maafkan perbuatan saya ibu, maafkan saya ayah, ratap angsoka. Juragan Kertajaya pun mengusap kepala putrinya, ya sudah, seekor harimau sekalipun, tidak akan memangsa anaknya sendiri, sekarang ayah akan mencarikan jodoh untukmu secepatnya agar kita bisa menghindar dari aib ini. Tapi angsoka malah menggelengkan kepalanya, saya tidak mau, saya hanya ingin menikah dengan tumenggung jaya laksana, saya lebih pantas menjadi istrinya dibandingkan dengan perempuan pengemis yang sekarang menjadi istrinya itu, Rengek Angsoka. Kalau kamu jadi istri kedua atau selir seorang raja itu masih bisa dipahami. Kamu pantas mendapatkan seorang suami yang lebih daripada seorang tumenggung yang sudah beristri. Ingat kamu itu dari keluarga yang terhormat, kamu itu anakku, bentak Juragan Kertajaya. Saya tidak peduli, saya hanya mau menikah dengan tumenggung jaya laksana, Rengek Angsoka yang kekah pada pendiriannya. Kembali mata Juragan Kertajaya memelototi anaknya, tapi sebelum ia membuka mulutnya, masuklah seorang pengawal menghadap mereka, ada apa? Tanya Juragan Kertajaya. Maaf Juragan, di luar ada seorang wanita bernama Nyai Galuh Parwati yang mengaku sebagai istri kanjeng tumenggung tubagus jaya laksana, ingin bertemu dengan Juragan. Bukan main terkejutnya Juragan Kertajaya dan semua yang ada di sana. Juragan Kertajaya dan istrinya tergopoh-gopoh ke ruang tamu tempat galuh menunggu, sampurasun, ucap galuh. Rampes, jawab Juragan dan istrinya, kiranya Nyai Tumenggung yang berkunjung. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertolongan kanjeng tumenggung kemarin yang menolong kami. Oh ya ada perihal apakah Nyai berkunjung? Tanya Juragan Kertajaya berbasa-basi. Sebenarnya ada hal sangat penting yang akan saya sampaikan. Jawab galuh sambil tersenyum namun nampak jelas senyum yang dipaksakan. Perihal penting apakah itu Nyai? Tanya Juragan Kertajaya. Perihal putri Anda Juragan yang bernama Angsoka? Jawab galuh yang langsung pada persoalan. Air muka Juragan Kertajaya dan istrinya langsung berubah. Tapi sebelum mereka menjawab, sekonyong-konyong Angsoka datang ke ruang tamu. Dia menatap sinis pada galuh. Oh jadi ini istrinya kanjeng Tumenggung Jaya Laksana, hitam, dekil, jelek, pantas saja karena ia dulunya pengemis ejeknya. Juragan Kertajaya dan istrinya terkejut karena putri sulungnya berani keluar dan mengejek tamunya. Sedangkan mata galuh mendelik mendengar ejekan Angsoka, apa maksudmu? Angsoka tersenyum sinis, maksudku, kamu tidak pantas menjadi istrinya kanjeng Tumenggung. Aku tahu kamu dulunya seorang pengemis yang luntang lantung dari Bukit Tunggul. Kamu lalu memeletkan jeng Tumenggung saat ia masih jadi pendekar agar ia menikahimu. Aku tahu itu karena sungguh mustahil pria seperti kanjeng Tumenggung mau pada wanita pengemis hitam dekil jelek seperti kamu. Aku yang keturunan orang terhormat jauh lebih pantas menjadi istri kanjeng Tumenggung yang keturunan langsung dari Eyang Sri Baduga Maharaja itu. Bukan main marahnya galuh, emosinya sudah sampai ke ubun-ubun, tapi ia masih berusaha menahan kesabarannya karena mengingat posisi suaminya yang sedang serba sulit. Kata-katamu sungguh keterlaluan, bagaimanapun aku adalah istri Tumenggung jaya laksana yang sah, dan tolong hargai aku karena aku lebih tua darimu, tegas galuh. Kamu menjadi istrinya yang sah karena kamu memelet Tumenggung, dasar perempuan pengemis tukang sihir, tunjuk Angsoka. Angsoka cukup cepat minta maaf dan masuk ke dalam bentak juragan Kertajaya. Tidak ayah, saya tidak suka pada perempuan ini, perempuan pengemis jalang ini tidak pantas menjadi istri seorang Tumenggung apalagi Tumenggung jaya laksana, tolak Angsoka dengan sengit. Murkalah galuh, dia sudah tidak tahan lagi sampai meloncat bangun dari kursinya. Mulutmu sungguh kotor, ucapanmu tak ubahnya seperti gadis binal yang tidak tahu tata kerama. Orang yang mendengar ocehanmu tidak akan mengira bahwa kau anak seorang saudagar terhormat, bagaimanapun aku adalah istri satu Tumenggung jaya laksana, bahkan perkawinan kami pun disaksikan oleh Sultan Banten dan Prabu Megamendung. Galuh lalu menoleh menatap juragan Kertajaya dan istrinya. Dengar juragan, putri juragan telah dengan sengaja mencegat suami saya yang sedang berpatroli ke daerah Muara yang kemarin menjadi tempat para bajak laut membegal harta juragan. Dan perlu juragan sekeluarga ketahui, saya adalah putri almarhum Raden Margoloyo Adipati Tegal dan Dewi Sekar Ningrum dari Cadas Ngampar yang hancur akibat serbuan Megamendung belasan tahun yang lalu. Saya masih mempunyai darah keturunan dari Raden Fatah, Sultan Demak Bintoro yang pertama. Saya tidak terima pada pelecehan putri juragan. Galuh lalu menoleh lagi pada Angsoka, dan karena mulutmu sudah keterlaluan, aku sudah lebih dari siap untuk menjaga kehormatanku, tegas galuh. Angsoka menyunggingkan senyum kecut, bagus kalau begitu ayo kita selesaikan sekarang juga. Kita tentukan siapa yang lebih pantas menjadi istri Tumenggung jaya laksana. Gadis ini lalu melompat keluar ke halaman depan, juragan kertajaya dan istrinya berusaha mencegah tindakan nekat anaknya. Maaf juragan, tadinya saya kesini untuk membicarakan semuanya secara baik-baik, secara kekeluargaan, tapi sekarang saya terpaksa harus membela harga diri saya karena putri juragan sudah sangat keterlaluan. Ludah hinaannya sudah membasahi sekujur tubuhku, tandas galuh yang melangkah keluar ke halaman depan, juragan kertajaya dan istrinya hanya bisa salah tingkah karena tidak tahu harus melakukan apa karena putrinya memang sudah benar-benar keterlaluan. Angsoka langsung memasang kuda-kudanya, galuh pun bersiap untuk menyambutnya. Angsoka langsung kirimkan lima pukulan dan empat tendangan beruntun, dengan mudah galuh mengelak hingga semua serangan Angsoka hanya mengenai angin. Penasaran Angsoka semakin mempercepat dan menambah tenaga pada serangannya, tapi lawannya yang ia ejek dengan sebutan wanita hitam dekil itu dapat mengelak semua serangannya dengan mudah. Bahkan sesekali lawannya itu tersenyum dan tertawa mengejek Angsoka, galuh masih berusaha bersabar untuk tidak meladeni Angsoka. Juragan kertajaya dan istrinya menyaksikan pertarungan itu dengan jantung berdebar dan kebingungan yang teramat sangat. Tentu saja mereka berharap putrinya selamat dan memenangkan pertarungan ini, tapi kalau itu terjadi bagaimana mereka akan bertanggung jawab karena putrinya telah mencelakai seorang istri Tumenggung, di sisi lain kalau galuh yang menang tentu saja mereka tidak ingin putrinya celaka. Mereka semakin tegang ketika melihat jalannya pertarungan karena nampak jelas kesaktian galuh berada jauh di atas putri sulung mereka. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Babat Agung Ksatria Pasundan, karya Faris Pradipta. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.